Virgun Perdana muncul di publik, usai kabar perselingkuhannya dibongkar habis oleh istrinya Inara Rusli. Virgun vokalis Last Child ini menuturkan pengakuannya melalui unggahan terbaru akun Youtube miliknya pada Jumat 28 April. Dalam taingan video tersebut, ia sungguh mengakui kabar perselingkuhan yang dilakukannya di belakang sang istri. Pada unggahan video itu juga ia memberikan alasan mengapa ia sampai berselingkuh dari istrinya. Menurut Virgun, ia berselingkuh karena merasa perasaan cintanya terhadap istrinya kini sudah berubah. Virgun yang memiliki nama asli Virgun Putra Tambunan itu juga menjelaskan soal lagu bukti yang disebut oleh sebagian kalangan sebagai sebuah kebohongan usai perselingkuhannya terkuah ke publik. Virgun menegaskan lagu tersebut benar-benar ia buat untuk istrinya. Namun seiring berjalannya waktu dan banyak hal yang dilaluinya, Virgun kini merasa perasaannya terhadap Inara Rusli sudah berubah. Sayangnya pelantun tembang surat cinta untuk Starla ini tidak menjelaskan hal-hal yang membuat perasaannya kepada Inara Rusli kini sudah berubah. Tetapi sekali lagi ia menegaskan bahwa perasaan sayang yang diungkapkan dalam lagu bukti memang pernah ada. Di samping itu Virgun juga menuturkan penyesalannya lantaran tidak tegas dan tidak berani untuk menyatakan perubahan perasaannya pada istrinya itu. Kabar Virgun berselingkuh pun ramai dibicarakan. Usai Inara Rusli membongkar beberapa bukti perselingkuhan ke publik. Menurut Inara, perselingkuhan tersebut sudah terjadi sejak 2021 yang lalu. Dan Virgun menurut Inara juga sempat membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Terima kasih telah menonton!